Intro Seorang pria di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga melakukan tindak pidana penistaan agama lantaran merobek kitab suci Al-Quran dan membuangnya ke dalam bak cuci piring atau wastafel. Pria bernama Rian Wartimena itu dilaporkan oleh warga sekitar yang terkejut melihat mushab Al-Quran berceceran di tempat tak semestinya. Satuan reserse kriminal Lubuk Linggau lantas mendatangi tempat kejadian perkara guna menindaklanjuti laporan warga. Benar saja setibanya di salon milik Rian, polisi menemukan kitab suci yang sudah kusut dan tercerai berai. Pelaku pun langsung diamankan oleh tim macan Linggau Unit Pidum Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Selasat 13 Juni 2023. Setelah ditangkap tanpa perlawanan, Rian pun mengakui perbuatannya. Diketahui bukan hanya sekali membuat resah, warga menyebut Rian acap menimbulkan kerisauan karena sering mengetel musik dengan volume tinggi. Selain itu, dia digadang-gadang kerap mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, motif pelaku menyobek Al-Quran diduga hilaf karena dirundung luka dalam. Duka itu muncul setelah istrinya meninggal pada Februari 2023 lalu. Terlepas dari alasannya menyobek kitab suci, Rian diduga telah melakukan tindak pidana penistan agama dan terancam pasal 156 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!